Usai ditaklukkan oleh sejumlah warga, buaya sepanjang 2 meter ini diamankan agar tidak membahayakan. Kempat kaki dan moncong buaya yang diperkirakan berbobot 25 kg ini diikat tali nilon, sedangkan matanya ditutup warga dengan kain. Buaya ini ditangkap di Parit Tanjung Dungun 1, Desa Bunggur Kapuas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, Minggu Malam. Namun hingga Senin siang, warga masih terus berdatangan ke kantor Desa Bunggur Kapuas untuk melihat buaya ini. Kepala Desa Bunggur Kapuas, Fortonius, mengaku buaya ini sudah lama tidak pernah terlihat masuk ke kampung warga. Dikarenakan beberapa waktu lalu pintu air di Bunggur sempat jebol, sehingga buaya tersebut masuk ke pemukiman warga. Sebetulnya buaya ini termasuk masih kecil oleh karena pada 2 tahun yang lalu ada pintu air kita yang jebol. Dan sampai saat ini memang kondisinya kami secara swadaya kami tutup pintu air tersebut. Kemungkinan pada waktu itulah masih anaknya ini yang masuk, sehingga sekarang tidak bisa keluar dan meresahkan warga karena buaya ini berada di dalam parit, bukan di dalam sungai yang menjadi habitat dia sebenarnya. Sebetulnya kalau di Bunggur Kapuas, di sungai-sungai itu memang masih banyak buaya-buaya yang liar. Kalau di parit memang ini sangat meresahkan masyarakat. Rencananya warga akan menyerahkan buaya ini ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat. Dan untuk pintu air yang rusak, Kepala Desa meminta untuk segera diperbaiki agar kemunculan buaya seperti ini tak terulang lagi. Seftapon TV memberi tekat. Selamat menikmati.